Pelatihan Pemenuhan Konvensi Hak Anak KHA Ini digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang di gedung PKK Kota Semarang Diikuti 50 tenaga pengajar dari Satuan Pendidikan Tingkat SMP dan SMA Mereka diajak untuk memahami apa-apa yang harus dipenuhi oleh sekolah dan guru dalam hal anak Seperti mendapatkan pembelajaran yang layak hingga sarana-prasaran sekolah yang ramah anak Terlebih konvensi hak anak tersebut juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan kota layak anak Meski saat ini tim KHA sudah ada di setiap sekolah Namun dengan pelatihan ini diharapkan tenaga pengajar lebih memahami Dan dapat mengaplikasikannya dalam kesehariannya di sekolah Bagaimana memperlindungi, memenuhi hak anak-anak tersebut tadi Pada simpati anak dalam kebijakan sekolah ramah anak Pelindungan terhadap anak Anak-anak itu tidak boleh lebih menghargai pendapat anak dan melindungi anak tadi Termasuk buli yang ada di sekolah itu juga Ya, termasuk itu Itu ada juga timnya mbak Tim dalam penanganan kekerasan juga ada Di sekolah ada Kemudian kita juga ada sosialisasi-sosialisasi Fasistasi terkait dengan pencegahan bullying Dan pencegahan pernikahan anak juga kita laksanakan Itu di setiap satuan pendidikan atau sekolah? Ya, setiap satuan pendidikan harus itu wajib Karena sekolah sekarang harus sekolah ramah anak Lebih lanjut, pelatihan KHA ini ditekankan pada hak-hak asasi manusia yang ada pada anak Misalnya dalam dunia pendidikan Anak-anak tidak mengalami kekerasan, perundungan, hingga pemenuhan hak dalam berpendapat Dari Semarang, Tutuk Cerita melaporkan